BAHU MENG CHANNEL OKE PAS Ojo Lali nonton BAHU MENG CHANNEL Sokrap lor BAHU MENG CHANNEL OKE PAS OKE PAS MENG CHANNEL OKE PAS MENG CHANNEL Oke selamat bertemu kembali di BAHU MENG CHANNEL kali ini kita melakukan kerawatan rutin ya Sikit kerawatan yang keliling Ini rumput-rumputnya juga semakin liar dan buahnya juga semakin sudah nampak ya Ini maaf jadi kita nggak bisa hari awal sampai Oh jadinya seperti ini seperti nggak bisa karena kita selalu giling-giling Bisa bunga lagi mekar-mekarnya kita lagi jauh jadinya nggak nggak bisa ngasih tahu ya Nanti kita ke sini paling bisa sini hari ini Terkareng terkareng itu baru dapat muncul nanti kalau masih terlalu kuicil itu Bisa dilihat ya baru nampak setelah terkareng Oke ini jadi perawatan rutin kita nggak membuat video penyemprotannya karena penyemprot seperti biasa Kemakan ya seperti kemarin-kemarin lah pentingnya apa untuk membuat bunga susun itu Biar bunganya terus-terus-terus di atas-atas Biar nggak nggak kehabisan bunga nggak kehabisan buah Oke dan ini kita akan tunjukkan penyakit jeruk yang serang ini ya serang penyakit jendok kayak gitu ya jadi mengeluarkan apa ya seperti cairan itu nanti kita menghasilkan fatal itu ayo kita lihat kali ini kita akan mengupas penyakit jeruk ya yang kenapa aku bisa terjadi penyakit jeruk batang jeruk yang dikut jendok dan itu dua ada dua jenis ya jadi yang pasah dan yang kering kita tunjukkan yang kering ya ini kita sedikit sembuh ya ini ini kalau kering ini ini nggak nggak mengeluarkan air nggak mengeluarkan kayak busa gitu ya kairan itu udah tapi nanti ini akan kambiumnya akan rusak nih akhirnya kering-kering kering seperti mengelupas gitu ya kadang-kadang sampai seperti ini keluar gitu mengelupas tapi apa-apa karena ini jaringannya kita rusak ini jaringan kambiumnya tidak rusak Mari kita tunjukkan yang basah ini kita tunjukkan yang basah ya tapi di sana ada ya ya ini bekanya kayak gina cairan akan terus keluar dari sini terus mengelur ini kayak busa ya kadang-kadang kuning-kuningan nih kita lihat nah nah kayaknya merusak ini merusak kambium batang ini ya yang untuk mengantarkan makanan untuk batang zero ini akhirnya nanti terhambat di sini nanti bisa mengakibatkan kematian oke oke ini loh setelah kita ini adakan selama perjalanan selama ini ya setelah kita pelajari ternyata kenapa kok bisa terjadi penyakit blendok kayak gini ini faktor utama adalah lingkungan saudaraku ya kadang-kadang sekarang kita akan meremehkan faktor lingkungan kan saya sering-sering jadi faktor kalau lingkungannya itu jorup lingkungannya kurang sih seperti pengairan kurga tiga kering terus rumput-rumput biar sampah banyak yang ini yang enggak tertimbun ya akan memunculkan bakteri dan yang menyerang ini adalah jenis baktogen baktogen yang menyerang apa ya seperti cendawan ya cendawan tuh cendawan yang tidak mempunyai chlorophyll jadi wes bahasa-bahasa-bahasa petaninya baca orang selesai penyakit baktogen itu bakteri bakteri yang menyerang jamur jamur yang menampil di sini jadi jamur yang tidak mempunyai chlorophyll atau pecat di daun faktor utamanya apa bisa terjadi bakteri kayak gini ya sampah-sampahnya enggak terwet dengan bagus ya kayak gini-gini terus apa ya sirkulasi udit air yang kurang bener irigasi yang kurang bener kadang-kadang menimbulkan kelembapan rumput-rumput yang liar itu bisa menjadi faktor utama sebetulnya menyerang cendawan akhirnya cendawan nya habis mungkin masuk ke dalam sini dan akan akan merusak tekstur batang ini ya seperti cambium ini yang kita mengantarkan nutrisi-nutrisi untuk membagi nutrisi ini akhirnya tak eh jadi gini ya faktor penyebabnya itu selain dari lingkungan yang kotor terus lembab juga karena ini antibody nya kurang jadi tanamannya sendiri kurang fit ya dan tanaman yang kurang kurang nih ya kurang jihat bisa karena unsur haranya kurang kekurangan kalsium bisa atau di akarnya ini ada jamur dibawah ini bisa karena apa jika akarnya kena jamur akar gak bisa berkembang dengan baik akhirnya ini rentan kenapa kenapanya dan kalau sudah kena penyakit gini ya untuk kelihatan sukur rimbun itu susah ya ya kelihatan kayak gini tau-tau rantai-rantai kering caunya enggak bisa banyak buahnya cuma satu-satu ya kayak gitu enggak bisa rombol-rombol kayak ya namanya kurang sehat dan kelihatan ya biasanya sudah kan rimbun tapi kalau sudah kena ini ya kalau sudah pelendok ini ini enggak bisa harinya seperti ini kelihatan kurus seperti kurang visi ya seperti kurang disini dan nanti kalau sudah ini kena ya nanti yang diatasnya akan cepat nih entah itu jamur merah entah itu jamur merah pokoknya akan akan cepat nih yang di sini ditanggai-tanggai nya terus begitu itu nanti kalau kita enggak cepat antistipasi ini bisa mengakibatkan kematian eh eh nah tuh nah inilah rusak karena rusak sampai tembus batang yang keras nih ini biasanya terus diinggapi tapi gini lho kalau sudah kayak gini ini kan busanya itu disukai tak apa ya seperti binatang itu loh yang merangkak gitu itu ada seperti ada tanduknya nanti mereka suka menghisap itu kadang sampai bertelur di sini nanti akan seperti keluar ulat keluar apa kayak gitu nanti untuk berapa ya untuk menetas di sini ya nah kan kembuskan sampai ke batang jadinya juga enggak fungsi ini bisa bisa melebar gini dan melebar dan kalau yang kering yang kering memang enggak susah ya diberisi karena dari dalam ya dan nggak keluar air tahu-tahu nanti melebar ke sini melibar kayak gini dan ini rusak nih struktur apa teksturnya rusak ini kambiumnya akan rusak mebar makanya kalau juga terkena ini ya baik yang kering ataupun yang basah sangat ini ya sangat patah nirn tanah akhirnya seperti orang yang kena terus yang itu loh yang susah itu kalau tidak diantisipasi diantisipasi ya ini bisa rusak nih sempurna ke batang-batang yang keras yang keras dan ini apa ya untuk antisipasi ini ada untuk preventif aja ya kalau secara dari batangnya kita bisa pakai apa ya dengan cara pengelaburan pakai nodrok atau penyemprotan dengan biasa intensif ya terasa akan yang kecil dan jangan lupa kalau menyemprot batang ya usahakan tekanan kencang kena tentuan jadi semua jamur apapun akan mati lagi karena apa ini jamur atau lumut itu punya seperti apa ya pelindung diri gitu loh kalau cuma segedar basah kena kabutnya nanti sudah masuk ke akarnya ini akarnya yang sasaran itu loh akar sasaran ini dan kalau kita di versi kita kita biasanya pakai ada di video yang lalu ya apa California bubur kayak gitu tentu lah dengan cara penyemprotan kanan yang kencang biar masuk ke semua ini dan ini yang yang kita kayak gini ya selama penyemprotannya bener ini akan kering jadinya akan sembuh gitu deh kalau bisa dari awal mungkin bahwa kita pernah yaitu dari apura gitu kan memang untuk ini sih nanti yang turun bisa untuk ketinggian ini untuk kuburan tanah yang masuk bisa membunuh jamur kalau jamurnya matikan faktor kan enggak punya kini enggak 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 punya daya tarik gitu loh enggak tertarik begini bakteri-bakteri yang penglihat yang berkeliaran begini yang disebabkan karena lingkungan yang kurang bersih enggak akan kesini karena apa enggak ada daya tariknya gitu loh enggak ada jendawannya jendawan itu murah jamur yang sedang punya klorofil itu memang disipai oleh faktornya oke semuanya bersih ini semuanya sehat kita juga akan akan jadi tanaman ini kalau siapa sampahnya ini banyak terlena terus kelembapan ini enggak jaga air sampai ini ya terjumpat itu akan menyebabkan sinar ini pesan pesawat terapi ya jangan terlena ya jangan-jangan ini juga selesai masalah pandemi masalah agrobloknya nanti jangan tetap jagalah yang mati jaga antibody kita lah jaga kepala tubuh kita nanti penyakit apapun kan lewat kita enggak berat nantinya oke yuk gintan bersih santan bodoh kufat jangan enggak ngorong pulau akhiri sikap semantan menawih lepas gunak pulau dan tripecela tidak sanggwatan roto monggo dilanjut jenari yang berlangguri selamat menikmati selamat menikmati